Halo para pecinta Battletrude Heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Bakar kopinya seruput rokoknya, kuilah, gak usah pake lama-lama lagi, selamat berimajinasi. Intro Cerita masih berkancut dengan Lang Tian yang pada saat ini bercerita kepada Xiaoyan perkara mengapa Lang Tian dipukul habis-habisan oleh aliansi Doshan. Setelah menyadari semua ini mengenai pemurnian pil yang dapat meningkatkan doge dan kekuatan spiritual, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kemarahan yang membuncah kepada aliansi Doshan. Sementara itu memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Lang Tian masih memiliki pil tersebut. Lang Tian pun menganggu karena Lang Tian diam-diam telah meninggalkan ramuan tersebut. Lang Tian pun segera menyerahkan botol batu giok kepada Xiaoyan dan Xiaoyan segera mengambilnya. Xiaoyan dengan lemut menuangkan ramuan dari botol ke telapak tangannya. Aroma dari ramuan yang kaya itu segera menyebar dengan penuh kesegaran. Ramuan itu menunjukkan warna hitam dan putih ketika diletakkan di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan ramuan ini dan matanya menunjukkan cahaya terang. Sepertinya Xiaoyan langsung mengerti mengapa aliansi Doshan begitu tergila-gila padanya. Xiaoyan juga tidak bisa memuji pemahaman Lang Tian tentang pemurnian pengobatan yang sudah lebih tinggi daripada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ramuan ini benar-benar bisa memadukan dua kasiat obat menjadi satu. Tentu saja di dalam kontes 10.000 alam ini ramuan tersebut memang memiliki efek luar binasa. Dengan begitu maka akan ada banyak momen kemenangan yang diterima oleh si pengguna pil tersebut. Lang Tian pun mengangguk mendengar kata-kata Xiaoyan dan lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tuan muda Xiaoyan memang benar. Tetapi pada saat ini tidak banyak bahan obat yang mereka miliki untuk memperbaiki pil tersebut. Lang Tian telah menghitung dan mereka sepertinya bisa memurnikan sekitar 50 bahan obat. Tetapi karena tingkat kegagalannya sangat tinggi dan sangat sulit untuk dimurnikan. Sepertinya hanya akan ada 10 obat yang berhasil dimurnikan oleh Lang Tian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera bertanya apakah Lang Tian hanya bisa memurnikan 10 bahan. Jika begitu permasalahannya maka itu sudah cukup. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan akan menyerahkan permasalahan ini kepada Lang Tian. Selain itu Lang Tian juga tidak perlu khawatir karena Xiaoyan akan membalaskan dendam Lang Tian kepada aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut Lang Tian pun mengangguk dan pada saat ini ada cahaya panas di matanya. Sepertinya Lang Tian tidak akan pernah merasa lelah untuk memurnikan obat. Pada akhirnya Lang Tian buru-buru pergi untuk memurnikan obat dan melihat hal tersebut semua orang pada saat ini tercengang. Mereka memandang ke arah Xiaoyan dan Lang Tian dan berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang gila dalam hal pelatihan. Sementara itu Lang Tian juga merupakan orang gila hanya saja dalam proses pemurnian obat. Pada akhirnya semua orang kembali memasuki pelatihan setelah beristri jahat sejenak. Bersamaan dengan hal tersebut di lubang cacing raksasa yang gelap. Pada saat ini sebuah Bahtera diam-diam mendekati Fearless Ark. Beberapa sosok pada saat ini berada di atas Bahtera dan memperhatikan Bahtera Fearless. Seorang pria segera berkata kepada sosok bernama Wen Qi bukankah ia mengatakan bahwa rute ini benar-benar rahasia. Wen Qi pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata bahwa ia tidak menyangka berita ini akan bocor. Konon reruntuhan ini telah ditarik oleh lubang cacing raksasa dan ia telah menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi ini. Mendengar hal tersebut pria yang bertanya sebelumnya yang bernama Zui segera berkata jika hanya ada Bahtera ini saja maka mereka bisa menyelesaikannya. Tetapi yang ia khawatirkan jika ada Bahtera lain maka mereka akan sangat sulit untuk menanganinya. Mendengar hal tersebut Wen Qi pun segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Jika melihat spesifikasi dari Bahtera ini sepertinya Bahtera ini merupakan Bahtera kelas 3. Mungkin mereka hanya mengambil rute ini karena kesalahan jalur yang mereka ambil. Selain itu apa yang ada di dalam Bahtera kelas 3 yang terkuat di antara mereka sepertinya akan bisa ditangani dengan mudah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wen Qi pada saat ini Zui juga segera menganalisis. Ia mengangguk setuju hingga pada akhirnya Bahtera mereka yang bertuliskan alam gulan segera menghilang ke kegelapan. Sementara itu di sisi lain di Fearless, tampaknya semua orang benar-benar tidak memperhatikan apapun. Namun pada saat ini giliran Xia Zhenghui berjaga-jaga. Kekuatan jiwanya yang kuat segera merasakan jejak fluktuasi energi. Xia Zhenghui pun segera berdiri dan melihat kekosongan di sekitarnya tetapi ia tidak menemukan apapun. Xia Zhenghui merenung sejenak dan bergumam mungkinkah itu sejenis Void Seeds. Tetapi fluktuasinya benar-benar sangat cepat menghilang. Xia Zhenghui pun masih terus memikirkan hal tersebut dan pada saat ini benar-benar merasa tidak nyaman. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera menghampiri Dingyue dan menceritakan bahwa masalahan ini. Xia Zhenghui bertanya bukankah nona Dingyue berkata bahwa rute ini sangat rahasia. Mendengar hal tersebut Dingyue pada akhirnya menjadi waspada. Ia segera menganggukkan kelapanya dan bertanya memangnya mengapa. Apakah Xia Zhenghui mengetahui ada bahtera lain yang mendekati mereka? Xia Zhenghui berkata bahwa ia tidak menemukan bahtera di sekeliling. Hanya saja ia baru menemukan jejak fluktuasi energi yang sangat halus. Mungkinkah jejak tersebut semacam jejak yang ditimbulkan oleh Void Seeds? Mendengar hal tersebut Dingyue pun segera melangkah keluar. Dingyue berjalan bolak-balik di kedua sisi bahtera dan pada saat ini memperhatikan sekitar. Xia Zhenghui pun segera mengikuti Dingyue dengan sedikit bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dingyue pun segera menjelaskan bahwa tidak mungkin ada Void Seeds di lubang cacing raksasa. Apakah Xia Zhenghui yakin bahwa ia merasakan jejak fluktuasi energi? Xia Zhenghui pun menganggukkan kelapanya dan berkata memang ada sedikit fluktuasi energi. Tetapi Xia Zhenghui sudah melihat sekeliling pada saat itu dan ia tidak menemukan bahtera lain. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Dingyue segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk dengan cepat memirimkan informasi. Beritahu semua orang untuk segera berkumpul karena beberapa bahtera kelas 2 memiliki perisai pelindung yang dapat menyembunyikan aura. Pada saat ini pasti ada bahtera lain yang mengikuti mereka dan jika Fearless Ark tiba-tiba diserang, konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana bagi semua orang. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera nge-broadcast di grup WA keluarga Fearless Ark. Semua orang yang masih berlatih pada akhirnya segera datang ke geladak dalam sekejap. Bahkan Xiaoyan yang berlatih di pagoda juga pada saat ini segera muncul dengan kecepatan tercepat. Semua orang memandang ke arah Dingyue dan Xia Zhenghui dengan cemas. Dingyue merendahkan suaranya dan menjelaskan kepada semua orang agar mereka pada saat ini jangan panik. Sepertinya ada bahtera lain yang mengikuti Fearless Ark tetapi pihak lain belum menunjukkan permusuhan apapun. Mereka tidak boleh bertindak gegabah karena masih ada waktu 20 tahun sebelum sampai di stasiun luar angkasa pertama. Selain itu Dingyue juga pada saat ini tidak tahu apakah tujuan dari bahtera ini sama dengan tujuan mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini mereka segera memasuki tahap persiapan. Mereka pada saat ini benar-benar waspada jikalau terjadi serangan dadakan yang dilesatkan oleh pihak lain. Sementara itu di sisi lain di bahtera gulan yang mengikuti Fearless Ark. Xiaoyan memandang ke arah Fearless Ark di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Ia lanjut berkata bahwa orang-orang itu telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Dengan begitu bukankah mereka pada saat ini telah mengetahui keberadaannya. Mendengar hal tersebut Wenqi pun bergumam bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bahtera gulan ini telah menyembunyikan aura mereka. Sekalipun kekuatan spiritualnya dekat itu akan sangat sulit untuk mendeteksi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wenqi pada saat ini Zheyi pun kembali menyipitkan matanya. Ada niat membunuh di mata Zheyi dan ia segera berkata bahwa mereka pada saat ini masih harus menunggu. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan semua orang di Fearless Ark yang masih waspada. Semua orang pada saat ini melihat setitik cahaya dan dingyue bergumam bahwa mereka hampir sampai. Ini adalah stasiun luar angkasa pertama dan reruntuhannya tidak jauh dari sini. Jika ada bahtera lain mereka pasti akan muncul di stasiun luar angkasa ini. Pada saat itulah mereka bisa mengetahui apakah tujuan dari bahtera tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan juga kembali muncul setelah berlatih di ruang pelatihan. Dingyue segera menyerahkan pedang kuno api surgawi yang telah ia modifikasi kepada Xiaoyan. Pedang kuno api surgawi pada saat ini di sisi-sisinya dilapisi dengan emas hitam yang bergetar. Volumenya lebih besar daripada sebelumnya tetapi bobotnya pada saat ini tidak bertambah banyak. Xiaoyan pun segera menggenggam pedang kuno api surgawi dan seluruh pedang kuno api surgawi tanpa hidup. Pedang kuno api surgawi ini meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan suhu yang sangat panas. Dingyue pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa mencobanya. Xiaoyan bisa menyuntihkan energi dan emas yang bergetar pada saat ini dapat menyimpan energi di dalam pedang kuno api surgawi sebelum akhirnya meledakkannya. Xiaoyan pun mengangguk dan api surgawi pada saat ini tiba-tiba meledak di lengan Xiaoyan. Xiaoyan segera menuangkannya ke pedang kuno api surgawi secara terus-menerus. Tiba-tiba seluruh tubuh pedang pada saat ini bersinar dengan cahaya berwarna-warni. Ada cahaya emas yang bergetar di kedua sisi yang terus-menerus mengembunkan energi di tengahnya. Bola api dengan cepat terkondensasi pada satu titik dan fluktuasi energi yang mengerikan dapat dirasakan. Melihat energi yang mengamuk ini Xiaoyan pun hendak menghentikan tindakannya karena Xiaoyan tidak ingin menghancurkan bahtera. Namun pada saat ini Ding Yue segera memberitahu Xiaoyan bahwa suhu api yang Xiaoyan suntikan tidak cukup. Cobalah untuk lebih banyak menyuntikan suhu api yang lebih tinggi ke dalam pedang kuno api surgawi. Xiaoyan dapat yakin bahwa dengan penambahan emas tersebut, batas energi yang dapat ditahan oleh pedang kuno api surgawi akan berlipat janda. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sementara Ding Yue pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera kembali menuangkan api surgawi dengan suhu yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun berhenti menyuntikan energi api surgawi. Melihat hal ini Ding Yue pada saat ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk lanjut meningkatkan pemasukannya. Pada akhirnya Xiaoyan pun tidak tahan lagi dan segera menuangkan kekuatan api surgawi dengan suhu yang sangat tinggi. Di bawah suhu tinggi yang intens pada akhirnya emas segera mengeluarkan suara mendengung dan Xiaoyan melihat perubahan penampilan pedang kuno api surgawi. Mata Xiaoyan pun bersinar terang karena Xiaoyan belum pernah melihat senjata yang biasa digunakan oleh Xiaoyan berubah menjadi seperti ini. Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat gembira. Awalnya Xiaoyan takut pedang kuno api surgawi ini akan meledak karena suhu yang terlalu tinggi. Namun pada kenyataannya pada saat ini pedang kuno api surgawi benar-benar mampu bertahan. Pada akhirnya Xiaoyan yang puas pun segera menarik kembali api surgawi bersamaan dengan hal tersebut tanpa dukungan dari api surgawi. Pedang kuno api surgawi pada saat ini segera kembali ke bentuk semula. Xiaoyan berkata dengan kagum bahwa teknologi sticks ini benar-benar sangat ajaib. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tersenyum dengan penuh bangga. Xiaoyan pada akhirnya segera berterima kasih kepada Ding Yue. Ding Yue pada saat ini menganggulkan kelapanya melihat Xiaoyan yang begitu gembira. Selama periode waktu ini Ding Yue tidak hanya membantu Xiaoyan memodifikasi pedang kuno api surgawi. Ding Yue juga memodifikasi armor dewa hitam untuk semua orang dan meningkatkan pertahanan mereka. Setelah itu Ding Yue pun segera berkata bahwa mereka sedang mendekati stasiun luar angkasa pertama. Mereka harus berhati-hati di stasiun luar angkasa ini karena kemungkinan besar ada batara lain yang mengikuti mereka. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melihat ke arah cahaya. Yang disebut stasiun luar angkasa di alam gulan ini bukanlah tempat untuk beristri jahat. Ini adalah sebuah bola sederhana yang berkilau dan di dalam bola ini mereka bisa mendapatkan beberapa informasi tentang lubang cacing di sekitarnya. Mereka juga bisa mengetahui aliran turbulensi dan menghindarinya. Pada akhirnya saat Fearless Arc perlahan mendekat tidak jauh dari sisi Fearless Arc, sebuah batara yang terlihat lebih besar dari Fearless Arc perlahan-lahan muncul. Perasaan Xia Zhenghui benar-benar-benar. Perasaan Xia Zhenghui ternyata memang benar karena ada batara lain yang memiliki rute yang sama dengan Fearless Arc. Mata Dingyue pun menjadi gelap ketika memperhatikan batara yang baru saja nongol. Semua orang juga melihat ke atas dan target dari batara tersebut sangat jelas menuju ke stasiun luar angkasa. Pada akhirnya mereka sampai di stasiun luar angkasa secara bersamaan. Semua orang bisa melihat batara yang bertuliskan batara gulan dengan puluhan orang yang berdiri di atasnya. Sosok pemimpin di antara mereka adalah Na Ziyi dan Wen Qi. Setelah batara mereka berdekatan pada saat ini Ziyi melihat ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Ia pun tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa ia benar-benar tidak tahu siapakah itu. Ternyata itu adalah batara kelas 3 yang menempati peringkat ke-50. Mendengar hal tersebut Dingyue pun segera berkata dengan suara yang rendah kepada Xiaoyan. Dingyue berkata bahwa mereka berasal dari alam gulan. Ia pernah mendengar tentang alam ini dan alam ini tidak terlalu kuat. Tetapi dikatakan bahwa seorang junius telah muncul baru-baru ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah batara tersebut. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak menjawab Ziyi pada akhirnya mengerutkan kening. Ia terus berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka pasti memiliki petunjuk di tangan mereka. Namun ia menasihati mereka jika tujuan perjalanan mereka juga untuk mencari reruntuhan ini. Lebih baik pada saat ini mereka segera menjauh dan pergi atau jika tidak. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sangat jelas arogansi dari jenius yang dikatakan oleh Dingyue tampaknya adalah orang ini. Namun Xiaoyan pada saat ini masih tidak bereaksi mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi. Setelah mendapat informasi dari bola cahaya Xiaoyan segera berkata dengan lembut bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Melihat kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bergegas pergi Ziyi benar-benar sangat kesal. Ziyi benar-benar merasa tidak dianggap oleh bahtera tingkat rendah dan ia pada saat ini benar-benar merasa dongkol. Sementara itu Dingyue pada saat ini membuka peta bintang dan memeriksa ruang di sekitarnya. Dingyue berkata bahwa mereka tidak jauh dari reruntuhan tetapi mereka pada saat ini masih belum melihat jejak apapun. Xiaoyan juga melihat sekeliling dan berguma memang benar tidak ada tanda-tanda peninggalan apapun. Tetapi mungkin juga telah ada batasan sehingga mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya Xiaoyan memerintahkan Xia Zhenghui untuk mencoba dengan kekuatan spiritualnya. Xia Zhenghui pun menganggup dan kekuatan spiritual keadaan suci segera menyebar. Namun di lubang cacing ini bahkan kekuatan spiritual keadaan suci milik Xia Zhenghui memiliki jangkauan yang sangat sempit. Xia Zhenghui tidak mengucapkan sepatah kata pun sementara semua orang pada saat ini menaruh harapan mereka kepada Xia Zhenghui. Kecepatan Bahtera juga pada saat ini diperlambat hingga pada akhirnya Xia Zhenghui tiba-tiba berbicara. Xia Zhenghui berkata bahwa itu berada di utara. Begitu mendengar kata-kata Xia Zhenghui, Dingyue pun segera mengambil kembali Bahtera dan berlayar menuju ke utara. Melihat Fearless Ark yang pada saat ini melesat mata dari Ziyi pun seketika melotot. Ia pun berteriak agar mengejar kelompok Xiaoyan karena mereka benar-benar berani meremehkan alam gulan. Apa yang membuat Ziyi benar-benar sangat marah adalah perasaan tidak peduli yang ditampilkan oleh kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan seolah-olah menganggap kelompok Ziyi lemah dan tidak layak untuk ditanggapi. Sementara itu di sisi lain melihat Bahtera gulan yang akan menyusul dan jika dihantam oleh Bahtera gulan. Fearless Ark pada saat ini benar-benar tidak akan bisa bertahan. Konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana bagi semua orang. Namun ketika Dingyue hendak menggunakan kartu holenya pada saat ini ruang di hadapan mereka tiba-tiba terdistorsi. Nebula di sekitarnya berputar dan segera sebuah gunung hitam besar muncul di hadapan semua orang. Dingyue pun seketika terkejut memandangi gunung hitam yang sangat besar tersebut. Matanya berbinar ketika ia bergumam bahwa benar-benar ada relik. Mungkinkah gunung besar ini adalah tempat jatuhnya Dewa Gunung Hitam atau Heisan Shenjun yang legendaris? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan belum pernah mendengar nama yang disebutkan oleh Dingyue. Melihat keterkejutan Xiaoyan ini pada akhirnya Dingyue segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Dingyue menjelaskan bahwa Dewa Gunung Hitam ini adalah mas terbesar di bidang teknologi stiks. Konon seluruh gunung hitamnya terbuat dari emas yang bergetar dan bahkan ada logam yang sangat langka. Selain itu konon logam ini bisa diintegasikan ke dalam tubuh manusia. Logam ini juga bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk tetapi ia tidak mengetahui berita itu benar atau tidak. Setelah selesai berbicara pada saat ini Bahtera Gulan yang mengikuti Bahtera Fearless segera masuk ke reruntuhan. Dingyue sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa mereka pada saat ini telah masuk. Dingyue bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Xiaoyan pun menoleh perlahan dan berkata dalam menghadapi sampah yang bersih seperti ini kesabaran secara alami tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ini bukanlah lubang cacing dan Xiaoyan berpikir mereka harus menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar hal tersebut Dingyue pun segera mengemudikan Fearless Art sampai berhenti di bawah gunung hitam. Dingyue pun segera berkata agar Xiaoyan berhati-hati. Meskipun kekuatan dari alam Gulan ini tidak kuat tetapi mereka juga pasti tidaklah lemah. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya dan semua orang di belakang Xiaoyan segera mengerti. Zeni dan yang lainnya yang lebih lemah pada saat ini tidak ikut oleh karena itu hanya mereka yang bertingkat di doli bintang sembilan yang dapat berpartisi sapi. Semua orang pada akhirnya segera mendarat di gunung hitam dan baru setelah mereka mendarat. Mereka segera menyadari bahwa gunung tersebut sebenarnya adalah sejenis logam keras. Tidak ada tanah di sana dan hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak enak ketika menginjaknya. Sementara itu pada saat yang bersamaan di Bahtara Gulan, Ziyi dan Wenqi juga pada saat ini melampat turun. Sekelompok orang yang mereka bawa juga pada saat ini segera menyaksikan ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang bersiap-siap. Ziyi pada akhirnya segera berteriak kepada Xiaoyan beraninya sampah kecil seperti mereka menerobos masuk ke reruntuhan. Mereka hanyalah Dodi bintang 2 dan dosen bintang 1 serta beberapa orang Dodi. Terlebih lagi dengan kekuatan seperti itu mereka benar-benar berani membuat Ziyi marah. Oleh karena itu pada saat ini Ziyi akan membunuh mereka semua secara langsung. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berteriak dengan mata yang muram. Xiaoyan berkata bahwa pria ini benar-benar berisik dan dipenuhi dengan begitu banyak omong kosong. Pada saat ini ia benar-benar beruntung masih hidup dan bisa berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya suasana di antara keduanya pada saat ini menjadi semakin tegang. Ziyi pada akhirnya segera berkata bahkan Bahtara mereka hanyalah Bahtara kelas 3. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sampahnya dunia mereka berasal. Hari ini ia akan memberi mereka semua pelajaran karena alam gulan bukanlah sesuatu yang bisa disenggol sembarangan. Setelah berteriak pada akhirnya Ziyi pun segera memerintahkan semua anggotanya untuk membunuh kelompok Xiaoyan. Belasan sosok di belakangnya pada akhirnya segera memiliki mata tajam. Origin abadi yang agung segera tersapu dan sosok mereka pada saat ini melintas mengelilingi kelompok Xiaoyan. Namun saat pertempuran akan segera pecah pada saat ini gunung hitam tiba-tiba bergetar berkali-kali. Setelah itu terdengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi dan di puncak gunung hitam. Pada saat ini sebuah bayangan hitam besar berdiri di atas dengan sepasang macah hijau yang dingin. Kemunculan tiba-tiba dari bayangan hitam ini membuat kulit Ziyi dan Wenqi berubah. Mereka melihat bayangan hitam itu sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin. Ziyi pun berkata bahwa kelompok Xiaoyan beruntung hari ini. Mereka harus menunggu karena ia pasti akan memberikan kematian yang cepat bagi semua orang. Begitu selesai berbicara mata semua orang pada saat ini segera tertuju kepada puncak gunung hitam. Semua orang dengan seksama melihat monster berkepala tiga anjing ganas. Mulutnya dipenuhi dengan taring dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang dingin. Kulit Ziyi pun berubah ketika ia melihat binatang buas ini dengan ekspresi ketakutan. Ziyi pun bergumam bahwa ini adalah void dog netherworld atau anjing kehampaan akhirat. Raungan yang menggemparkan bumi pada saat ini bergema di seluruh gunung hitam. Anjing akhirat pada saat ini menginjakan kakinya dan sosok ini meraung ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Ketiga kepala itu benar-benar membuka mulut berdarah mereka lebar-lebar dan mengeluarkan suara yang memekahkan telinga. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat merinding melihat kemunculan dari anjing akhirat tersebut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada monster yang sangat ganas yang pada saat ini menempati gunung tersebut. Menyadari hal ini kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera mundur. Sementara itu anjing akhirat ini segera menuju ke arah Ziyi dan yang lainnya. Ziyi pun mengutuk dengan marah karena pada saat ini ada dua kelompok. Tetapi anjing akhirat ini benar-benar menyerang mereka terlebih dahulu. Ziyi pada akhirnya segera memberi isyarat kepada semua orang. Ziyi berkata bahwa binatang ini benar-benar sangat sial. Ia hanya setara dengan seorang dosen bintang tiga dan dengan kekuatan mereka hal itu pasti akan cukup untuk membunuhnya. Pada akhirnya puluhan orang pada saat ini segera mengepung anjing akhirat. Mereka segera melesatkan rantai untuk mengekang pergerakan dari anjing akhirat. Rantai ini benar-benar langsung ditusukkan ke kulit anjing akhirat tetapi pada saat ini rantai tersebut tidak mampu menembus. Kulit dari anjing akhirat ini benar-benar sangat kuat dan semua orang benar-benar terjengang. Pada akhirnya kelompok dari Ziyi segera berhadapan dengan anjing akhirat dan mereka pada saat ini benar-benar kepayahan. Pada akhirnya di tengah-tengah keputus asaan dan banyaknya orang yang terluka pada saat ini Ziyi memutuskan untuk mundur. Ziyi mengisaratkan kepada semua orang untuk kembali ke Bahtera dan segera bergegas pergi. Pada akhirnya Bahtera pun segera melesat pergi dengan kecepatan tercepatnya. Ziyi pun berteriak kepada kelompok Xiaoyan bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar beruntung. Lain kali mereka bertemu maka ia benar-benar akan membunuh dan menghancurkan kelompok Xiaoyan. Sementara itu mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum acuh-ta'acuh. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak kompeten. Sebaiknya mereka jangan berpikir semua orang pada saat ini seperti kelompok mereka. Xiaoyan pada saat ini tidak bergegas pergi dan memandang ke arah anjing akhirat. Xiaoyan pada saat ini memiliki perasaan penasaran mengapa anjing akhirat ini tidak mengejar kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya anjing akhirat pun perlahan segera kembali menuju ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun mendengus dingin dan berkata agar semua orang pada saat ini bersiap untuk pertempuran. Namun saat Xiaoyan hendak melawan anjing tersebut pada saat ini Thunder Fox segera melompat entah dari mana. Thunder Fox segera berubah menjadi seukuran rubah biasa sementara anjing akhirat pada saat ini berjalan perlahan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini bisa melihat gelagat dari anjing akhirat yang tidak seperti sebelumnya. Tatapan dingin yang sebelumnya ia pancarkan pada saat ini benar-benar telah menghilang. Sementara itu pada saat ini Thunder Fox berbicara perlahan kepada anjing akhirat yang bernama Xiaoming. Ia berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera terkaget-kaget. Ternyata alasan dari anjing akhirat tidak menyerang kelompok Xiaoyan ada hubungannya dengan Thunder Fox. Melihat dari gelagat keduanya pada saat ini sepertinya mereka merupakan kenalan lama.